Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanubraha pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang speaker Table Pro MG2 dan speaker ini sudah wireless menggunakan Bluetooth dan sudah ada baterainya sebesar 1200 mAh dan ini dapat digunakan 3-5 jam untuk pemutaran lagu untuk pemutaran lagu sekitar 3-5 jam dan untuk koneksinya juga ada USB micro B dan ada mikrofonnya dan untuk tampilan depannya seperti ini ini untuk speakernya dan itu ada tali on yardnya tali untuk mekan speaker ada tombol M mode ini untuk volume up and down dan untuk sisi sampingnya seperti ini dapat digunakan untuk komputer, tablet, laptop dan untuk sisi belakangnya seperti ini penjelasan tentang tombol-tombol tadi jadi nanti di dalam ada tombol on off untuk menyalakan dan mematikan dan ada DC 5V untuk mencharge ada TF untuk kartu memori dan USB untuk koneksi USB-nya dan disini yang M itu untuk mode key yaitu switch dari Bluetooth, USB atau kartu SD dan untuk nomor 2 yang tombol negatif next song atau turn up volume when press long jadi bisa 2 mode ketika dipencet 1 kali untuk next song dan apabila ditekan lama untuk volume up ini untuk track selanjutnya dan ini track sebelumnya dan untuk tombol panah ini untuk pause dan play dan disisi samping tidak ada dan ini akan saya coba untuk membuka jadi untuk ini namanya Table Pro MG2 G2 Mini Speaker Portable Bluetooth Wireless MicroSD TF-RM FM Radio ini dibanderol sekitar 23 ribu hingga 30 ribuan dan ini saya mendapatkan secara gratis dari kita kopi atri arati untuk sisi bagian depan ada logo GPL namun ini logo-logoan saja dan untuk build quality-nya terbuat dari apanya jaring-jaringnya dan yang belakang tentunya plastik dan ini yang tadi ada tombol on off-nya untuk charge-nya untuk memory dan ini untuk USB dan ini tombol mode-nya ini untuk track selanjutnya track sebelumnya atau volume up volume down ini untuk pause dan ini untuk talinya dan untuk tes suaranya seperti ini ini sebelumnya sudah saya sambungkan ke bluetooth laptop suaranya cukup keras sih namun di harga segini kita belum bisa mendapatkan bass yang cukup menggelegar ya karena harganya cukup ekonomis dan cukup sekian review saya tentang speaker ini apabila ada pertanyaan atau request selanjutnya silakan subscribe dan komen di bawah yaudah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati